Proliga 2023 yang tinggal menghitung hari, sejumlah pemain profesional sudah banyak memutuskan tim yang akan dibela pada Proliga 2023. Salah satu tim sektor putri Proliga 2023 tampaknya juga tak ingin ketinggalan. Bandung BJB Tandamata merupakan salah satu tim putri yang menjadi sorotan jelang Proliga 2023 mendatang. Hal ini tidak lepas dari para pemain yang akan dibawa oleh Bandung BJB Tandamata ke Proliga 2023. Ada sejumlah pemain andalan Bandung BJB Tandamata yang terikat kontrak dengan klub lain. Salah satunya adalah Yola Yuliana, dikabarkan berpisah dengan rekan-rekannya di tim Bandung BJB Tandamata. Yola Yuliana dikabarkan bermain bersama klub lain, rumor bergabung dengan Jakarta Pertamina Fastron pada Proliga 2023 mendatang. Kabar Anissa Siti Rahmawati, juga berpisah dari klub Bandung BJB Tandamata rumor dikabarkan ia akan bergabung bersama dengan Jakarta Elektrik PLN di Proliga 2023. Meski begitu, tim perai gelar juara Proliga 2022 masih didukung pemain berprestasi lainnya. Seperti Wilda Siti Nurfadila Sugandi, yang sukses meraih penghargaan individu sebagai best blocker di Proliga 2022 lalu. Seperti Sela Bernadeta, Nandita Ayu Salsabila serta Sari Hartati dan sejumlah pemain berpengalaman lainnya. Terima kasih telah menonton!